Kemudian, profisi depan di Golkar, biasa berangkat di Golkar. Pendekatan yang dilakukan oleh Golkar di dalam rangka meraih suara dengan pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional itu adalah recruitment anggota Golkar yang dilakukan oleh masing-masing pengurus kepada keluarganya atau kepada tetangganya. Jadi memang dibubangkan kepada setiap pengurus itu untuk merekrut anggota Golkar dengan pendekatan kakak. Contoh begini, kalau ditarget lima orang, di satu kakak itu sudah ada lima orang di situ, artinya cuma satu kakak disentuh. Tapi kita mau lima orang itu dengan kakak yang berbeda, sehingga lima orang terjaring tetapi dari kepala keluarga yang berbeda. Kakak yang berbeda. Tentu ada kan misi-misi politik di dalamnya, kan beda kalau jumlahnya sama lima orang, tapi kita ambil dari satu rumah, pasti beda kekuatannya. Kalau kita lima orang tetapi dari rumah yang berbeda. Lima rumah, lima rumah tangga, masing-masing satu. Satu rumah tangga bisa mempengaruhi yang lain. Kalau lima kita ambil dari satu rumah tangga, sudah habis, ambil dari satu rumah tangga itu. Ketua, untuk target suara di 2024 sendiri, Golkar berapa menurut? Ya, sebenarnya kita belum tetapkan, karena itu kan di rent-ops rencana operasional keempat nanti itu adalah pemenangan pemilu. Tetapi semua tahapan rencana operasional itu sebenarnya meluji kepada ati pemenangan. Nah, kalau ancang-ancangnya kita pare-pare, kita berharap bahwa ada peningkatan jumlah kursi nanti di DPR pare-pare, dari lima menjadi delapan. Target tenaga kita menjadi delapan. Begitupun target-target depan politik lain, seperti pemilihan presiden, tentu kita, karena ini menjadi instruksi DPP, ya, kita, Golkar pare-pare ini, bagaimana berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan strategi Partai Golkar, bagaimana memenangkan Pak Emelangkan, itu pemenang presiden. Begitupun dengan pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah, kuali kota. Artinya, setiap calon yang digusuk oleh Partai Golkar itu harus dimenangkan, di setiap tempat. Ya, tentu memenangkan ini, tentu dengan strategi-strategi yang digunakan oleh Golkar, termasuk itu pendekatan tadi. Pendekatan struktural, pendekatan pemenuhan. Ini dalam rangka memperbuas jaringan kita, supaya kita tentu lebih banyak mendapatkan suara-suara untuk memenangkan pertarungan itu. Untuk segera melakukan workshop, karena ini yang menjadi target-target pemenuhan secepatnya. Organisasi ini membidangi itu tadi, tugasnya itu, bagaimana melengkapi struktur Partai Golkar sampai kekelurahan. Sehingga workshop suri hari ini, itu penjelasan teknis sebenarnya. Penjelasan teknis kepada pengurus kecamatan dan kekelurahan. Kita tahu kan pengurus kecamatan, untuk segera melakukan suara kecamatan. Memang kan pengurus kecamatan dan kekelurahan, memang sudah, masa bakat ini sudah selesai. Sehingga kita mau lakukan pergantian ke pengurusan. Rata-rata pimpinan keluar ini sudah masuk ke DPD 2, begitu juga pimpinan kecamatan. Sehingga memang perlu energi-energi baru yang ada di kecamatan dan kekelurahan. Musawara kecamatan Partai Golkar sekutapare-pare itu akan dilaksanakan tanggal 30. Maret Pak ya? Maret Kiri Rabi akan datang, kita akan pusatkan di Islami Santan. Khusus untuk musawara kelurahannya nanti, itu masing-masing di kelurahan. Jadi tidak terpusat. Kecuali musawara kecamatannya terpusat di Islami. Tapi kelurahan tidak. Dan ini kita berharap nanti musawara kelurahan ini akan dibuka langsung oleh ketua DPD 2. Ketua DPD Partai Golkar, Bu Haji Enak Rasid. Jadi, Bu Enak Rasid nanti kita rencanakan akan turun di 22 kelurahan, membuka musuh. Sekaligus melakukan kunjungan-kunjungan ke kelurahan. Terima kasih.